Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat Amin Welcome back to channel bersama aku sendiri Mustika Sari di channel pesaingan kita Mustika Sari Abdul Moiz Bagaimana semangatnya? Tentunya harus katakan Semangat pagi Oke, ini masih pagi jadi kita harus tetap semangat Walaupun nanti siap harus tetap semangat Dan semangatnya itu semangat pagi Katakan semangat pagi Nah, bagaimana imun kalian semua? Di masa pandemi, tentu imunnya harus kuat Nah, caranya kita harus makan obat imun Nah, itu ini dia Suplemen nih, boosternya imun Saya mempercoba keganker makannya ini Nah, jadi kita konsumsi ini dulu ya Biar makin sehat Biar kuat menghadapi kenyataan Nah, ini kalian yang gak kuat menghadapi kenyataan Nah, yuk Konsumsi kan nih suplemen ini Dari Paul Life Supaya berkanker aja konsumsi ini Yuk, kita bingung dulu ya Ini yang pf-plusnya Tiga Kalau untuk aku ya Kalau untuk RN yang sehat Boleh cukup Satu hari Buat dua hari Dua kali satu aja ya Oke, dan yang ini Ini 3 faktor Permulanya Ini yang warnanya kuning Nah, ini yang kalau aku dua Jadi Ya, imun kita Sepanyol kanker itu kan Gak terlalu kuat Jadi harus Diisi Di sini sama Makanan imun Ini booster imun Ini dia ya Booster imun Jadi seharusnya itu Konsumsinya itu Sebelum makan Tapi karena Aku bikin konten Jadi ya pas jadi ini Nah, sekalian Oke guys Setelah konsumsi ini Imun aku semakin kuat Oke Ayo kalian yang belum Mengkonsumsi ini Silahkan Nih Caranya Kalian tinggal Klik aja di deskripsi aku Oke Nah, jadi ini manfaatnya apa aja Manfaatnya banyak banget Pokoknya Yang penting ini untuk imun Jadi Kalau kita itu Biar gak sakit Jadi imunnya itu harus kuat Gitu ya Jadi supaya Terhindar dari segala penyakit Imunnya itu harus kuat Nah, lihatkan ini Sapelemen ini Mau sakit apa Kembalian Apa sakitnya Sebutkan aja Insya Allah Bisa ikhtiar dengan Prodify Lab Kata aku Pasiennya sudah membuktikan Gitu ya Dan diri aku sendiri Sufad kekantan sudah membuktikan Jadi jangan ragu-ragu Oke Nah, hari ini kita akan Membahas konten Tentang CPNS Nah, kenapa sih Tentang CPNS Jadi begini loh Kan, karena katanya Bulan Ini bulan Maret ya Bulan Maret ini Sekarang Nik yang ikut ASN Tahun kemarin itu Katanya tahun ini Akan diserah Terima Ya, setiap Serah terima jabatan Nik ya Dapat live gitu Jadi kenapa kita bahas ini Jadi aku mau cerita Bahwa survivor kanker itu Aku ini Pernah ikut Gitu ya Udah keberapa kalinya Mungkin udah Sepuluh kali ya Ikut ASN Tes ASN Ya ampun Gitu Aku membuktikan disini Bahwa aku tetap semangat Walaupun aku survivor kanker Aku tetap semangat Gitu ya Jadi Mau cerita nih Sebenarnya Tahun 2019 Kemaret Si aku terakhir Udah tutup buku gitu Mau ikut Tes KPNS Udah capek gitu Aduh Kemarin sih Kemarin ikut nasipan aja Cuma lolos Lalu saya pasang wit doang Jadi Untuk tahunnya 2020 Aku bener-bener belajar gitu Sebenarnya malas Sebenarnya malas Aku sebenarnya Coba fokus Pengen konten aja gitu kan Tapi Karena Aku butuh Obat gitu ya Ini Butuh supplement Ya jadi Emang gak mau Karena kan konten aku belum Menghasilkan guit gitu ya Jadi ya udah deh Iya Kita coba aja gitu ya kan Ikut tes KPNS ini Nah Jadi sedikit juga nih Mau cerita gitu ya Kalau kami kan Jadi setiap hari ahad gitu ya Gak ambil beli kolompok Karena teman aku kan kerja Jadi misalnya Hari ahad itu kesempatan Untuk belajar kolompok Jadi belajar kolompok itu Biar makin semangat gitu ya kan Ya pokoknya itu Jadi kenangan lah gitu ya kan Perjuangan kami Iktiap kami gitu Jadi Ada Sampai Hari hujan gitu Kami perginya ke kafe Gitu biar Kalau misalnya Di rumah teman Betul apa Kadang-kadang ada juga sih Di rumah teman Membosankan sekali-sekali Di kafe gitu Jadi Hari lagi hujan Gitu saking semangatnya Di kafe Dingin-dingin gitu Di kafe dingin banget gitu ya Full AC-nya Nah jadi rupanya hari hujan Nah jadi rupanya hari hujan Jadi setelah kami pulang Sudah belanja Belanja udah selesai Satu harian gitu Dari jam 10 pagi Sampai jam 5 Atau jam setengah 6 sore Sudah kelar gitu ya Sudah kelar nih Hujan-hujanan Kan kayak gitu Berdoa Ya ngarepin Yang gitu kan Katanya doa Di saat hujan turun Atau hujan sudah rendah Gitu kan Dikabulkan gitu ya kan Salah satu doanya Digiabah Waktu yang dijabah Waktu yang dibayt gitu Yaudah pulang gitu Udah sampai pulang ke rumah Untung aku Langsung konsumsi ini Langsung aku konsumsi ini Gitu biar imunnya kuat Karena kan udah dingin-dingin Kena hujan lagi Eh teman Aku kena covid ya Alhamdulillah Aku masih kuat gitu Masih Minggu depannya Masih bisa belajar gitu ya kan Alhamdulillah Iya aku bukan apa Memang cerita semuanya gitu Karena kalau misalnya Aku udah capek-capek Terus hujan-hujanan Apa gitu Satu harian Full kegiatannya Yaudah setelah pulang Setelah pulang belajar itu Langsung aku konsumsi Ini produk dan for light ini Sudah mengertikannya Kalau teman aku itu Langsung kena covid gitu Karena kan Coffee itu kemarin Enggak ramai gitu ya kan Belum lagi cuacanya Terus Daya tahan tubuhnya gitu Dia kena covid Sampai hilang Kenciupannya Sampai hilang rasanya Cuma dia sih Gak terlalu lama gitu ya Kalau aku Alhamdulillah Aku mana-mana aja Karena aku Jaga daya Tahan tubuh aku Aku kuatkan Menaku dengan produk for light Nah gitu dia Itu sekedar cerita Ya begitulah perjuangan kami Untuk ikut ASN Tau gak Jadi tuh Aku juga Mau cerita Ini aku klik videonya ya guys Ya Ini dia videonya Assalamualaikum guys Hari ini kita Test antiket Untuk CPNS Oke guys Sampai buka rida Nah ini dia guys Jadi ini proses semuanya Aku videoin Eh bukan ini Proses pendaftaran sih Aku lupa kemarin Mau videoin Pas aku Mendaftar Kayak gitu ya Nih Jadi semuanya Aku dokumentasikan Mau ya tadi Dari awal juga ya Belajar komponnya juga Gitu Pokoknya ini aja lah Yang aku dapet Pokoknya Nah jadi tuh Hayalannya tuh Expetasi ini kan Karena aku belajar gitu ya kan Mana tau ini reseki aku Gitu Untuk CPNS Aku mau dokumentasi Semuanya Pokoknya proses-proses Aku ikut CPNS Jadi nanti kan Kalau udah Lolos gitu ya kan Ini karena Expetasinya tinggi kan Udah belajar Bisa jadi nanti kan Ya ini yang terakhir gitu Aku lolos Jadi aku membuat Video kayak di tiktok Gitu Di besok-besok sekarang Emang ngasih cita-cita Surprise gitu Ke orang tuanya Nih Aku videoin lagi Gitu Pokoknya ekspetasinya Membahagiakan gitulah Ya kan Nah Jadi sesudah tes itu Ini dia rencananya Ada nilainya PNS Ada nilainya PNS Akhirnya Tahunya apa Setelah ujian Yang ada Nilainya Pas-pas Nilainya Cuma Pas Tolos Pas Cuma kayak gitu Udah belajar Kayak gitu Udah Habis ya Gimana lah Pokoknya Namanya juga Usaha Itiarnya gitu kan Tentu gak bisa Materi Materi kan Bebit untuk beli ini Terus pergi ke cafe Terus ini Terus Pokoknya itulah Biar semangat Belajar sama teman-teman Terus menghabiskan Waktu juga Satu harian Setiap ahadnya Sampai Satu bulan lebih lah Kami belajar kompo Gitu Ya itulah Pokoknya Itiarnya Tapi aku kan tetap semangat Walaupun aku Supaya Aku tetap semangat Aku tetap Otimis Gitu ya kan SKD Sama teman-teman Yang belajar kemarin Itu mereka Nilainya tinggi-tinggi Nah itu sempat sedih Tapi yaudahlah Mereka itu Bener-bener Lebih giat lagi Belajarnya Dibandingkan aku Setelah itu Ternyata ada Pengumuman SKD Nyatanya Teman-teman Nilainya tinggi Juga gak Loss Ya Allah Ya Tuhan Cuma bukan apa Bukan bahagia Cuma begini Berarti aku bersyukuran Daripada nilai aku tinggi Tapi nilai aku gak lolos Itu lebih Aduh Lebih gimana Lebih jelep Gitu ya kan Aduh Loss aku bersyukur Ay Allah Alhamdulillah Gak apa-apa lah Nilai aku pas-pas makan Daripada nilai aku tinggi Lebih mengecewakan lagi Kalau gak lolos Gitu ya kan Aduh Ternyata itulah Alhamdulillah Allah Ganti lagi yang lebih baik Gitu ya Jadi Kalau misalnya Kalian sesuatu Misalnya melakukan sesuatu Yang misalnya yang ini Kalian harapkan ini yang terbaik Ternyata gagal Kalian jangan putus asa Harus bangkit lagi Bangkit lagi Ayo beriri lagi Kayak gitu Lakukan apa lagi Yang bisa Yang ada pada diri kalian Gitu ya Kalau misalnya kalian memang berharapnya Ya di SN Ya udah kalian persiapkan Belajar dari sekarang Kalau itu memang cita-citanya ya Kalau aku udah jujur Ini udah tutup Bener-bener tutup Sekarang aku fokus Ke konten Nah Gak apa-apa gitu kan Ekspetasinya gini ya kan Aku konsisten setiap 2 hari Sekali mengupload video Terus memberikan ide-ide kreatif Yang pastinya Pokoknya pengalaman aku sendiri Gitu ya Semangin mungkin aku bikin Semampu aku gitu Dengan gaya diri aku sendiri Gitu ya Mudah-mudahan aku yakin Insya Allah Ada nanti Jawaban dari doanku Ada nanti Jawaban dari Intian aku ini Dari kesabaran aku Dari ketulusan aku Membuat konten Oke Dapat ide ya gitu Dapat ide dari orang jualan Gitu ya kan Nah coba kalau aku bikin Di konten aku Seperti itu gimana Kan unik juga gitu ya kan Kita menjajaki Konten kita Ayo ibu-ibu Bapak-bapak Kata-kata Adik-adik Silahkan Ambil handphone-nya Pastikan bahwa kuota anda Masih banyak Pastikan kuota anda Masih banyak ya Nah kalian langsung Buka youtube kalian Dan cari nama Pustika Sari-Asturn Moes Nah disana situ Videonya banyak Kalian pilih Pilih aja Pilih aja Mau video yang banyak Atau video tenek Segera Ayo nonton 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 segera Dah Setelah kalian nonton Kalaupun kalian habiskan itu Video yang ada disana Kalian klik subscribe Like dan komen Setelah link Setelah link Setelah link Grafis Gak usah malu-malu Gak usah seger Ya malu-malu Janya kot Share Ayo Subscribe Like dan komen Kalau aku lakukan ini Dia nama Demi Zero Demi Zero Demi Zero Ayo Ayo subscribe Like dan komen Setelah Kemananya Gratis-gratis Gapapa Yang penting Pastikan Kuota anda Masih banyak Kalau mau gratis Yang minta wifi tetangga Gak apa-apa Oke Jangan malu-malu ya Ya Aku bilang tadi Yang malu-malu itu apa Koceng Oke Cukup koceng aja Yang malu Jangan kalian Gigi dengan usah Rabulan bimbang Ayo nonton Konten video aku Yang paling hari ini Aku pokoknya Ingin memberi semangat Buat kalian Jadi kalian jangan Pernah berputus asa Walaupun kalian misalnya Gagal dalam sesuatu Gitu ya Kalau baru misalnya Pertama kedua Gak masalah Orangnya sampai berkali-kali Gitu Yang penting kalian Harus tetap semangat Gitu ya Ini kalau misalnya Kalian yang baru harap Itu memang pengen Jadi SN ASN Yaudah ya Kalian persiapkan Hanya dari sekarang Mudah-mudahan Tahun ini buka Jadi kalau persiapan Kalian matang Dan jangan lupa Iringin dengan doa Gitu ya Jadi kalau Ihtiar aja Kalau Ihtiar aja Tanpa doa Itu namanya sombong Tapi kalau doa aja Tanpa ikhtiar Sama dengan bohong Jadi Kalian harus Iringin keduanya Doa dan ikhtiar kalian Insya Allah Kalau memang yang terbaik Buat kalian Nanti itu resik Kalian-kalian lolos Gitu ya Nah kalau aku Juga tetap bersemangat Aku memang Pengen fokus Gitu Di konten aku Jadi pokoknya Apapun itu Cita-cita kalian Ayo Segera lakukan Kalau misalnya gagal Bangkit lagi Berdiri lagi Lakukan lagi Semangat lagi Jangan kalian Menyerah Jangan kalian putus asa Oke Semoga konten hari ini Bermanfaat Dan aku akhiri Dengan Wabilayi topik wadayah Assalamualaikum warahmatullahi Wabilayi topik wadayah